Halo, selamat datang kembali di channel Vita Agustina Nah, udah lama ya kita gak cuap-cuap dengan latar buku ini Selama ini sering keluar, jalan-jalan, mau masak juga Udah agak lama ya, tidak menghiasi video channel-channel aku Nah, sekarang aku punya segmen baru nih ya Namanya itu adalah tentang berita-berita seputar dunia kepenulisan Misalkan, kira-kira apa yang lagi nge-trening di dunia kepenulisan Nah, para book lover atau pecinta buku di luar sana Kalian bebas untuk kasih usul atau saran kira-kira apa yang ingin dibahas di konten ini Oke, sekarang kita mulai dengan sebuah pembahasan yang menarik ya Akhir-akhir ini yaitu tentang kerajaan Nah, kemarin ada rame tuh tentang kerajaan Raja Agung Sejagat Terus belakangan juga rame yang namanya Sunda Empire Nah, ternyata nih, para pecinta buku di luar sana Ada beberapa anggota kerajaan yang juga dia itu seorang penulis Siapa sih mereka itu? Nah, stay tune terus Tonton videonya dari awal sampai akhir Jangan di skip-skip ya Halo! Nah, sekarang kita mulai ya Yang pertama, siapa saja anggota kerajaan yang menulis buku Yang pertama ada Pangeran Carles Siapa sih yang gak tahu Pangeran Carles? Pangeran Carles itu... Nah, itu dia si Pangeran Carles Sejak tahun 1980, Pangeran Carles telah menulis novel klasik khusus untuk anak-anak Jadi, ternyata si Pangeran Carles ini Dia menulis buku tentang anak Jadi, buku anak ya yang dia tulis Bahkan, buku bergambar yang dia ciptakan Telah dijadikan sebuah animasi berjudul The Prime Stars Nah, ini dia Nah, ini fakta menarik Tentang si Pangeran Carles yang kelihatan serang banget Ternyata dia penulis buku anak gitu Nah, ini ternyata ada loh Pangeran Carles itu ada sisi unik dari si Pangeran Carles Yang kedua Yang kedua ada namanya Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad Atau cukup dengan nama penanya Raja Ali Haji Siapa sih Raja Ali Haji ini? Raja Ali Haji merupakan keturunan kedua Dari cucu Raja Haji Fisadilla Yang di Pertuan Muda IV dari Kesultanan Lingga Riau Halo Riau Ternyata Riau punya penulis keren nih Namanya Raja Ali Haji Nah, si Raja Ali Haji ini Tufat Annafis atau Bikisan Berharga Terus dia juga menulis silsilah Melayu dan Bugis Nah, orang Bugis dan Melayu ini wajib nih baca buku ini Terus pada tahun 1857 Dia menulis Bustan Al-Hatibian Terus 1850 Menulis Kitab Pengetahuan Bahasa Wah, keren banget nih Dari Riau Dari Riau Bangsa sudah menulis tentang Kitab Pengetahuan Bahasa Terus pada tahun 1857 Terus pada tahun 1857 Dia menulis Intizam Waza'ib Al-Malik Serta pada tahun yang sama Dia menulis Pamarat Al-Muhamma Jadi kebanyakan namanya berbahasa Arab Karena mungkin beliau ini keturunan Arab kali ya Saya tidak tahu pasti Mungkin teman-teman ada yang paham Tentang silsilah dari Raja Ali Haji Bisa tulis di komen di bawah Saya dapat datanya tentang Hanya berupa tulisan-tulisan atau buku apa saja Yang ditulis oleh keluarga kerajaan satu ini Nah, yang selanjutnya ada namanya Sultan Agung Adi Prabu Hanyara Pusunga Siapa sih Sultan Agung Adi Prabu Hanyara Pusunga ini? Sultan Agung Hanyara Pusunga ini Lahir di kota Gede Atau beliau adalah Kesultanan Mataram Hei Jogja ya Pada tahun 1853 Kemudian dia wafat di Puenret atau Bantul Beliau adalah Sultan ketiga Kesultanan Mataram Nah, Kesultanan Mataram Yang memerintah pada periode tahun 1613-1645 Kalau misalkan Pernah dengar Apa? Pernah nonton Film Sultan Agung Adi Prabu Hanyara Ini dia nih Ternyata berjauh juga tertulis buku Apa saja bukunya kita lihat Di bawah kepentinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada masa itu Oke, ini udah sepertinya dibahas ya di film atau di buku-buku tentang Sultan Agung Ups, sorry ini Ini ada Cironi, dia mengganggu ya Jadi getar-getar Oke Ayo sedikit kita Selanjutnya kita mulai dari Selain Sultan Agung ini Buku-buku yang ditulis oleh Sultan Agung Apa saja karya-karya beliau Yaitu selain memadukan kalender hijriyah Islam dengan Tahun Sakat Untuk mempersatukan pulau Jawa pada waktu itu Sultan Agung juga menciptakan karya sastra spiritual Nah ini pasti orang Jawa pasti ketahui dan pasti kenali Dan pasti familiar dengan karya Sultan Agung ini Yaitu adalah sastra Serat sastra genging Isi dari sastra genging itu adalah Pupu Sinom 14 Baid Pupu Asmaradana Nah kalau kalian pernah mungkin Mengikuti channel-channel ini sebelumnya Saya pernah membahas tentang Asmaradana Selanjutnya ada pupu Dandanggula 17 Baid Ada pupu Durma 25 Baid Nah ternyata ada juga loh anggota-anggota kerajaan Yang menulis buku Jadi Sultan Agung itu juga menulis buku Ada pameran Charles Mungkin ada lagi anggota-anggota kerajaan yang lain Yang belum dibahas di channel ini Kalian bisa komen di bawah Untuk sebarang diskusi panjang Kira-kira siapa anggota kerajaan Yang memiliki karya besar lainnya Yang belum saya bahas di sini Dan bisa saya bahas di lain kesempatan Oke ya Terima kasih sudah menonton channel segerhana ini Saya pastikan kalian juga ikut sumbang saran Kira-kira apa yang akan dibahas di episode selanjutnya Oke sampai jumpa Teman-teman kembali Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video Terima kasih Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video